Kita kuatkan panci-panci perlawan kita, kita kuatkan situasi perlawan kita, bahwa hari ini kita telah keras Singapura yang telah memusuh, salah satu ulama yang tidak dihentai, bahwa hari ini kita jadikan kelompok tarutan, kawan-kawan sekalian. Jadi kasus somat ini dipolitisasi oleh para politikus basi untuk mendapat simpati dari kelompok monaslimin yang seperti buih di lautan itu yang gampang dibodohi dan diprovokasi. Mengatasnamakan pendukung Abdul Somat, berunjuk rasa di depan kedutaan besar Singapura, merespon penolakan Singapura atas kedatangan Abdul Somat. Meskipun sebenarnya hal ini merupakan kewenangan penuh pemerintah Singapura, bahkan Singapura sudah menyampaikan alasan penolakan Abdul Somat. Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Muhammad Guntur Romli, menanggapi berita soal pendukung Ustadz Abdul Somat. Guntur Romli menyindir bahwa UAS dibawa hidup enak karena bisa plus jalan-jalan. Namun pendukungnya malah kesusahan sebagaimana diketahui sebelumnya UAS ditolak masuk ke Singapura, hanya untuk berniat berlibur ke negara tersebut. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan ada kala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Dan pagi ikutnya Somat, seneng gini-ginian, horak-shorai, teriak takbir, habis itu pulang, dan bingung lagi hari ini listrik belum bayar. Bila orang mau jalan-jalan sama istri, model sudah kehujanan, basah-basah bisa sakit. Eh, harus ganti sound system yang rusak, karena kehujanan, ujar Guntur Romli. Yang dibawain si enak, terus jalan-jalan, susahnya buat kalian, sambungnya. Dilansir dari Detik News, pendukung uas yang tergabung dalam masa pertahanan ideologi serikat Islam, membubarkan diri dari kedutaan besar kedube Singapura. Mereka bubar karena sistem yang dipakai dalam demo tersebut rusak akibat diguyur air hujan. Ada kendala, karena mobil soundnya meledak karena hujan, jadi gak bisa nyala. Ujar monitor lapangan Muhammad Senana pada Jumat 20 Mei 2022. Dari reaksi Somat terhadap Singapura, semakin kebukalah topengnya. Bahwa dia itu sebenarnya adalah politikus yang mendompleng agama. Somat terus-menerus menggoreng isu ini untuk mendapat simpati dari umat yang kagum sama dia. Bahkan secara tidak sadar menjadikan Somat sebagai orang suci. Saya kan intelektual, saya ini profesor, doktor, dosen. Atau saya mau jawab, tapi jangan direkam ya. Loh, ya maaf, saya kan di mana-mana. Masa saya mesti datang lah, terus semuanya. Demonstrasi tersebut dilakukan di depan kedutaan besar atau kedube Singapura di Jalan HRA Sunasa Istiabu di Jakarta Selatan pada Jumat 20 Mei 2022. Permasalahan yang simpel dan bisa selesai dengan cepat berkembang, menjadi masalah yang besar dan berlarut-larut. Kasus penolakan UAS untuk masuk ke Singapura berujung pada demo kedutaan besar atau kedube Singapura di Jakarta Selatan dan beberapa kota lainnya. Berdasarkan pantauankompas.com, sejumlah masa dari kelompok yang sama datang dengan dilengkapi satu mobil komando. Itu juga membawa spanduk tiga poin tuntutan. Tuntutan pertama meminta mengusir dube Singapura buntut pengusiran terhadap UAS. Kemudian yang kedua, mendesak kepada pemerintah Singapura untuk meminta maaf secara terbuka. Yang terakhir, mengecam dan menuntut keras tindakan pemerintah Singapura terhadap ulama Indonesia. Dilansir dari detik pendukung Ustadz Abdul Somad atau UAS dari Pertahanan Ideologi Syarikat Islam atau Perisai meminta pihak kedutaan besar Singapura meminta maaf terkait penolakan UAS tersebut. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwak asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwak beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Mereka mengancam akan mengusir kedubu Singapura jika dalam 2x24 jam. Tidak meminta maaf Hari ini kita sampaikan, kami minta kepada pemerintah Singapura untuk segera meminta maaf secara terbuka. Dan bila mana dalam kurun waktu 2x24 jam, pemerintah tidak juga meminta maaf, maka kami sendiri yang akan mengusir kedubu Singapura dari tanah air Indonesia, kata koordinator lapangan Muhammad Senana kepada wartawan pada Jumat 5 Mei. Untuk kelautan hari ini, kita sampaikan, kami minta ikut menurutnya penolakan Singapura sebagai bentuk diskriminasi terhadap UAS. Penolakan itu juga lanjutnya mencederai umat Islam di Indonesia. Kejadian itu hanya menimpa UAS, artinya ada status yang berbeda, ada perlakuan yang berbeda. Begitu perlakuan ini yang kami baca, bahwa UAS radikal, dicap erotis, gimana letak geometri, kan hal yang seperti itu artinya ingin sama dengan bentuk, atau tidak Islamophobia itu sendiri, sambungnya. Singapura, sebagai negara multi etnis dan multi agama, seperti mengingatkan pemerintah Indonesia untuk menjaga negaranya dari penceramah radikal, karena kalau orang-orang seperti itu tidak ditetipkan, maka itu akan menjadi stigma buat Indonesia bahwa negara kita adalah negara yang melindungi radikalisme berbaju agama. Dia menambahkan, hingga kini pihaknya masih belum berkomunikasi baik dengan UAS maupun kedubes Singapura terkait hal tersebut. Ia menyatakan, perisai berencana akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan eskalasi masa yang lebih besar jika pemerintah Singapura melalui kedubes tidak meminta maaf. Intinya, kami adalah beberapa hari atau hari esok, pemerintah Singapura segera meminta maaf dalam kurun waktu 2x24 jam. Untuk waktu belum bisa ditentukan, ucapnya, aksi-aksi yang muncul di beberapa daerah itu menunjukkan bahwa posisi tolak masuk ke Singapura sudah menjadi masalah orang banyak. Masalahnya itu sederhana, biasa dan tidak harus menjadi permasalahan banyak orang. Ustadz Abdul Somad atau yang sering disebut dengan UAS setelah masuk ke Singapura dengan alasan yang jelas ia dianggap sebagai penceramah radikal yang diberikan oleh pemerintah Singapura. UAS pernah ceramah mendukung bom bonudiri dan konflik Israel dan Palestina. Ia juga pernah menyampaikan bahwa ada jin kafir dalam salib orang Kristen. Jadi kasus somat ini dipolitisasi oleh para politikus basi untuk mendapat simpati dari kelompok monaslimin yang seperti buih di lautan itu yang gampang dibodohi dan diprovokasi. Mengatasnamakan pendukung Abdul Somad berunjuk rasa di depan kedutaan besar Singapura merespon penolakan Singapura atas kedatangan Abdul Somad. Meskipun sebenarnya hal ini merupakan kewenangan penuh pemerintah Singapura. Bahkan Singapura sudah menyampaikan alasan penolakan Abdul Somad. Politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Muhammad Guntur Romli menanggapi berita soal pendukung Ustadz Abdul Somad. Guntur Romli menyindir bahwa UAS dibawa hidup enak karena bisa plus jalan-jalan. Namun pendukungnya malah kesusahan sebagaimana diketahui sebelumnya UAS ditolak masuk ke Singapura hanya untuk berniat berlibur ke negara tersebut. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan ada kala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Dan pagi ikutnya Somad seneng gini-ginian horak sorai teriak takbir habis itu pulang dan bingung lagi hari ini listrik belum bayar.